Intro Pengadilan Agama Kelas 2 Bontang mencatat sebanyak 371 kasus penceraian yang terjadi di sepanjang tahun ini Terhitung sejak bulan Januari hingga Agustus 2016 Hal ini diungkapkan Humas Pengadilan Agama Kota Bontang Anton Taufik Hadianto kepada Expo Skatim saat ditemui di kantornya di Jalan Awang Elong Bontang baru pada Rabu kemarin Menurut data pengadilan Agama Kota Bontang, penyebab terbanyak penceraian disebabkan oleh faktor ekonomi yang berlebih Perselisihan dalam pengolahan keuangan membuat perselisihan di dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan timbulnya penceraian Apalagi kita tahu di Bontang ini kan ekonominya cukup tinggi ya Jadi istilahnya gaji yang tinggi itu tidak menjamin juga Kalau memang tidak ada niat yang baik dalam rumah tangga Jadi sehingga gaji yang sangat tinggi, tuntutannya tinggi juga Jadi gitu, dan ada yang sampai menurut secara umum itu sudah cukup Namun bagi mereka tidak cukup Sehingga ada juga yang menyalahgunakan sehingga adanya IHT 3 Hingga saat ini, pengadilan Agama Bontang telah memproses sebanyak 371 kasus penceraian Ada pun kategori penceraian yang terjadi hingga akhir Agustus 2016 Tercatat 121 cerai talak dan 259 cerai gugat Demikian, eksposkal tim melaporkan Terima kasih telah menonton!